MANTAN KETUA UMUM PENGURUS PUSAT MUHAMMADIA 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 Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo memiliki pengalaman menarik dengan Buya Syafi'i saat dirinya masih menjadi mahasiswa. Saya waktu mahasiswa dulu pernah undang beli menjadi panitia Ramadan di kampus dan kemudian kita di ajak ngobrol dulu. Padahal kita mau kasih undangan, oh senangnya saat itu loh sekian puluh tahun yang lalu. Tokoh bangsa lain yang ikut kehilangan Buya Syafi'i Marif adalah Megawati Soekarno Putri. Dalam artikel di Kompas ID, Megawati terisak sedih saat pertama kali mendapat kabar wafatnya Buya Syafi'i Marif. Almarhum Buya Syafi'i adalah sosok yang menjadi bagian kekuatan moral bangsa, serta memberikan keteladanan dalam etika hidup berbangsa dan bernegara. Menteri Agama Yakut Holil juga menyampaikan bela sungkawa. Menurutnya Buya Syafi'i dikenal konsisten membela kebenaran, menjaga NKRI, serta merawat kerukunan umat beragama. Bagi guru besar Uwin Sharifidayatullah Aziumardi Azra, sosok Buya Syafi'i adalah satu figur teladan yang pas. Ia adalah orang yang berkomitmen menempatkan Muhammadiyah sebagai jamiah Islam, yakni organisasi dakwah dan pendidikan serta tidak terbawa-bawa ke dalam politik. Terima kasih telah menonton!